Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Amma Ba'ad Para pemirsa Islam Tanding TV yang dirahmati Allah SWT Ada kabar yang cukup viral Yaitu seorang musisi, seorang konten kreator dan seorang selebriti Dari Los Angeles Amerika Serikat bersyahadat masuk Islam Namanya adalah Seneko Musisi muda yang saat ini terkenal Mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam Dituntun oleh Sheikh Uthman Dia bersyahadat menyatakan diri masuk Islam Dan dia mengaku bahwa sebelumnya Dia memeluk agama sebelumnya Itu karena alasan-alasan yang tidak logis Alasan-alasan yang bersifat politis dan sebagainya Dan tidak ada ketenangan dalam agama sebelumnya Lalu ketika dia masuk Islam Dia merasakan ada ketenangan batin Ada merasakan kedamaian Sehingga dia mantap untuk bersyahadat masuk Islam Ya kan filah rahmatullah Seneko ini dulunya pernah melecehkan Islam Melalui kontennya Tampak jelas dia melecehkan ajaran Islam Ya literasi-literasi Islam dia lecehkan Tapi namanya Hidayah itu siapa yang dapat mendebaknya Karena Allah berfirman Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak akan memberikan petunjuk Tidak dapat memberikan petunjuk Kepada orang yang engkau kasihi Kepada orang yang engkau cintai Walakinna allaha yahdima yasha'a Akan tetapi Allah lah Yang memberikan petunjuk atau hidayah Kepada siapa yang dikendakinya Wahuwa alamu bil muhtadin Dan dialah Allah Yang lebih mengetahui Siapa-siapa saja yang berhak Untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk Baiklah Ikhwan filah rahimah kumullah Segmen yang pertama kita saksikan Sebelum memeluk Islam Bagaimana seneko ini pernah melecehkan Ujaran-ujaran yang bersifat melecehkan Islam Kita saksikan dulu ya Ya tadi nampak jelas dalam video Bagaimana dia tertawa Sekarang akan melecehkan Islam Apakah disengaja atau tidak Yang pasti bahwa dulunya dia mungkin Ada kebencian terhadap Islam Tetapi Karena hidayah dari Allah Dan juga perenungan-perenungan Yang mendalam bahwa Agama sebelumnya Hidayah memberikan kebahagiaan Dan ketika dia Masuk Islam Ada kedamaian Ada ketenangan Baiklah sekarang kita saksikan Momentum Bagaimana seneko Membaca dua kalimat syahadat Dituntun oleh Bagaimana seneko Bagaimana seneko Bagaimana seneko In your videos And when you give dawah You get people to take their shahada I would like to I don't know if I properly did it I don't I think I did it in Arabic So I would like to Let's do it If you would If I could have the honor If you would do it It would be my honor And guidance is from Allah Alhamdulillah Allah guides But we always want to be the means Of that guidance So Arabic first or English first Arabic first Because I've done English I know you're already Muslim I still gotta give you a hug How's my Arabic Excellent Excellent Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Sebuah momentum Yang sangat indah Dan mengharukan Bagi seorang seneko Kita ucapkan selamat Bagi saudara kita seneko Dan bayi kita Dia adalah seorang saudara Karena Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Orang-orang yang muslim Itu adalah saling bersaudara Suatu ketika Rasulullah s.a.w. berkata Dengan nada bersedih Nanti di kemudian hari Saya teringat Dengan saudara-saudaraku Lalu para sahabat Bertanya Bukankah kami ini adalah Bukankah kami ini adalah Saudara-saudara dalam seiman Dalam satu Islam Rasulullah Menjelaskan dalam sabdanya Bukan Kalian adalah sahabat-sahabatku Tetapi Saudara-saudaraku Adalah mereka Yang ketika aku telah tiada Telah wafat Lalu mereka Percaya dengan Kenabianku Dengan kerasulanku Percaya pada Allah s.w.t Mereka tidak pernah melihat aku Tetapi mereka mempunyai iman yang kuat Yang kokoh Padahal tidak pernah berjumpa Tidak pernah melihat aku Mereka adalah saudara-saudara Banyak sekali komentar-komentar Berkaitan dengan Masuk Islamnya Seneko ini Ada yang positif Dan ada juga yang negatif Positif maksudnya apa? Mendukung keputusan daripada Seneko masuk Islam Atau menjadi mu'alaf Mereka mengucapkan selamat Atas masuk Islamnya Seneko Atas hidayah yang telah Dia dapatkan Dari Allah s.w.t Sehingga masuk Islam Tanpa ada paksaan Tanpa ada tekanan Tetapi dengan suka rela Karena Islam adalah La ikhrafid din Tidak ada paksaan dalam Agama Islam Tidak ada tekanan Dan tidak ada paksaan Dalam memeluk agama Islam Ikhwan fila r.a Ada pula komentar-komentar miring Dan bernada negatif Tentang masuk Islamnya Seneko ini Mereka mengatakan Bahwa masuk Islamnya Seneko ini Semata-mata karena ingin Agar banyak viewersnya Banyak subscribernya Agar menjadi viral Banyak penggembarnya Dan lain sebagainya Dan kita juga Mesti memperhatikan Urusan-urusan umat Islam Karena Rasulullah s.w.t Pernah menegaskan dalam sabdanya Barang siapa yang tidak memperhatikan Urusan orang Islam Maka dia bukan golonganku Kata Rasulullah s.w.t Sebagai kata akhir Kita ucapkan selamat Semoga Saudara Seneko ini Tetap istiqomah Dalam iman dan Islam Dalam iman dan taqwa pada Allah s.w.t Sampai akhir hayatnya Syukur-syukur menjadi penerang Bagi Islam Memberikan kontribusi terhadap Islam Menjadi pencerah Menjadi bagian daripada Umat Rasulullah s.w.t Yang berusaha untuk Memajukan peradaban Islam Memajukan Islam Sebagai agama rohmatan delalamin Semoga hal ini menjadi kenyataan Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı an la ilaha ila anta Altyazı an la ilaha ila anta Altyazı an la ilaha ila anta Altyazı an la ilaha ilaha ila anta Altyazı an la ilaha ilaha ila anta Terima kasih telah menonton